Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabistv ketemu lagi dengan Hedi Dalam acara Pensium Trainer Siapa Takut Dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Aset Pak Aset ini adalah sebagai Pensium Trainer Siapa Takut Nah kebetulan Pak Aset ini dulunya adalah pekerja di salah satu toserba Kita akan coba berbincang-bincang kenapa beliau memutuskan untuk keluar dari tempat kerja dulu dan sekarang berbisnis yang lain Mari kita lihat dulu dengan Pak Aset Kita kenalan dulu dengan Pak Aset Selamat siang Pak Aset Selamat siang Pak Hedi Ya Pak Aset Nah saya ini mau ngobrol-ngobrol aja ya Pak Aset Pak Aset dulu bekerja di salah satu perusahaan toserba ya Pak Yah Yang ada di Kota Bandung ya Pak Yah Nah kenapa Pak Aset waktu itu punya pikiran untuk keluar dari tempat pekerjaan nih Pak Aset Alasannya sih ada beberapa yang bikin saya yakin gitu bisa Yang pertama sih karena mungkin saya punya basic jiwa untuk berbisnis itu ada gitu ya Ya meskipun bekerja ya meskipun bekerja juga saya bisnis ya kecil-kecilan Cuma dari situ bisnisnya juga Alhamdulillah bisa terus langgang gitu lama-lama bisa memantapkan saya bisa untuk Ah saya bisa nih bisnis aja gitu tanpa menjadi seorang karyawan aja gitu Selain itu juga ada beberapa alasan seperti waktu Waktu yang sebagai pebisnis yang saya harapkan kan banyak waktu Lebih banyak waktu Tidak terikat maksudnya gitu Beda ya dengan Beda ya Jadi mungkin juga Pak Aset juga ingin lebih banyak untuk dekat dengan keluarga juga Betul Selain Pak Aset sendiri juga bisa mengembangkan bisnis Pak Aset Pak Aset ngomong-ngomong berapa lama ya Pak Yah bekerja Pak? Lumayan sih belasan tahun Pak Belasan tahun ya Pak Yah Di situ dari perusahaan itu aja atau Pak? Iya saya cuma satu itu aja bekerja Bekerja ya Dulu di mana Pak itu Pak? Bekerja apa Pak? Di Toserba Di Toserba ya Pak Di Toserba yang ada di Bandung ya Iya yang cukup ternama sebenarnya Dulu Bapak sebagai apa di sana Pak? Kalau posisi terakhir staff IT Staff IT sih ya terakhir ya Oh berarti sudah malang melintang ya Betul Ilmunya sudah dapat tuh ya Sehingga Pak Aset sendiri juga sudah Sudah bertekad untuk keluar dari perusahaan itu Untuk digeluti bisnis sendiri ya Pak Alhamdulillah Nah sekarang Pak Aset sendiri apa tuh Pak Bisnisnya itu yang sedang digeluti apa sekarang Pak? Kalau sekarang fokus ke bisnis kuliner Karena melihat peluang di Bandung itu Kulinernya sangat maju pesat ya Pak Sangat menjanjikan ya Sangat menjanjikan Dari situ saya punya ide dan kebetulan ada sedikit bakat juga mungkin Pak ya Jadi saya mengembangkan ke kuliner Fokus ke kuliner gitu Sebetulnya bukan bakatku butuh aja Pak ya Iya ada kesenangan juga sih Pak ya Ada kesenangan juga Ada kesenangan untuk bergelut di bisnis itu Ya kenapa tidak gitu Iya betul Nah Pak Aset Mungkin Pak Aset waktu dalam pekerjaan dulu Pak Itu Bapak sendiri juga banyak sekali berhubungan dengan customer kali ya Pak ya Betul Tadi kobrol-kobrol Pak Aset ditempatkan di beberapa cabang ya Iya Pak Di Jawa Barat atau di Kota Bandung aja Pak? Iya di Jawa Barat Pak Di Jawa Barat ya Kota Bandung dan Kabupaten Dan Kabupaten ya Pak ya Nah terus Pak Ya saya ingin juga Tapi pada waktu Bapak memutuskan untuk keluar itu Kira-kira ada perasaan apa Pak itu waktu itu Pak? Apakah Bapak ya mungkin ragu-ragu atau bagaimana Pak? Iya Perasaan yang mungkin ragu-ragu yang itu Sempat ada Pak Sempat pasti Karena kan yang namanya kerja sudah pasti nih Kerja jam segini pulang jam segini Mendapatkan hasil segitu Sedangkan untuk berbisnis itu kan Hasilnya juga saya belum tahu seberapa Nah itu mungkin yang bisa bikin saya ragu Cuma keraguan itu bisa hilang sendiri Karena dengan disipinya itu Pak Karena ternyata bisnis juga bukan Enteng-enteng atau Sembarangan gitu Pak ya Harus benar-benar direncanakan Terus pengaturan dengan ilmu yang saya miliki Dari segi keuangannya Manajemennya Itu harus benar-benar direncanakan juga gitu Sehingga dengan kapasitas yang saya miliki Bisa meyakinkan diri saya sendiri bahwa bisnis Bisa lebih malah dari seorang pegawai gitu Pak Mungkin Pak Asep sendiri juga punya hitung-hitungan tersendiri ya Betul Pak Kerja sekian gajinya Kalau berbisnis juga mungkin Bisa lebih Harus lebih ya Pak Iya Pak Itu selain lebih dari waktu juga harus lebih juga Mengenai hasil pendapatannya juga ya Iya Pak betul Nah oke para sahabat Itulah perbincangan pembuka saya dengan Pak Asep Nanti kita coba lihat Kita coba tanya-tanya lagi nih Korek-korek lagi nih ke Pak Asep Mengenai bisnis apa nih sebetulnya Yang sedang dikeluti oleh Pak Asep Oke para sahabat Kita lihat dulu nih yang satu ini yang akan lewat Bermak Terima kasih.